Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini saya akan mereview kembali, apa sih itu yusuf 2, di yusuf 2, dan apa saja perbedaannya, dan bagaimana menggunakan langsung 1 kalimat Oke, I don't want to talk to you more, and let's check it out Oke, yusuf 2, what is it yusuf 2? Yusuf 2 is explain about the party party or our activities that all happened in the past, but it has never gone anymore Jadi disini yusuf 2, ini mengelaskan suatu aktivitas yang terjadi masa lalu, tapi tidak lagi terjadi masa sekarang Jadi yusuf 2 bisa diartikan dulu, oke, look at the formal form There is subject, plus yusuf 2, plus part 1 Oke, for example, Mr. Tom, yusuf 2, you do it as every morning Dulu, Mr. Tom menyampaikan terdapat ini Dulu, I used to make a call for my girlfriend Saya dulu membuat kuisen untuk pada saya Kemudian, Ms. Rita used to live in Jakarta Oke Dan bagaimana dengan b-usuf 2? B-usuf 2 itu explain about the situation or activities that are not new or strange for anyone But it is a habitual thing or familiar to us Oke, look at the formula Then subject, plus subject, plus subject, plus object, plus object Okay, we have to remember Object can be followed geran Geran And non Geras ini merupakan kata beja yang ditambah in dan berfungsi sebagai kata benar Oke Kemudian ada non Kata benar Oke, mantap tentunya I am used to study English by myself Saya seru biasa pelanjar bahasa English dengan saya sendiri Oke Ini merupakan geran Studying Dan yang kedua adalah She is used to speaking English clearly Dia seru biasa mengomong bahasa English dengan lancar Di sini ada yang ditambah in Merupakan kata berarti dari speak Kemudian Bagaimana dengan yang no? Oke, mantap tentunya I am used to hard worker Saya seru biasa Berja keras Dan ini merupakan noun Dia tidak berlari tambah in Sampai yang kedua adalah I am used to Hot weather in balik bapan Jadi, I am used to biasa Cuaca yang panas di balik bapan Oke I think that's all about my explanation If you have any questions You can drop comment below And don't forget to subscribe And Thanks for watching Bye bye